Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak situs-situs kuno gitu Kita akan menuju ke sana Ini pohonnya sangat besar-besar sekali disini Jadi pada masa kerajaan Majapahit Katanya disini dulu itu adalah rumah-rumah Atau pemukiman kuno gitu Kita akan naik terus Jadi saya ini termasuk itu pendakian gitu Disini kata bapaknya tadi itu masih banyak monyet Macan itu ya Jadi kita harus berhati-hati Karena saya tadi itu ketemu polisi hutan gitu Assalamualaikum Nah seperti ini pohonnya besar-besar sekali Nah jadi disitu juga ada suatu pertapaan zaman kuno Itu ada batu tumpuan itu Itu menurut warga dulu adalah sebuah pertapaan Coba kita akan kesini dulu ya Jadi cuaca disini mendung Padahal di luar sini itu panas Ketika masuk hutan Pasusnya ini mendung Oh itu Disitu ada suatu bangunan itu mirip gubuk Nah kita akan naik kesana Jadi disitu ada makamnya katanya itu Entah makam beneran atau pertilasan Kita sama-sama tidak tahu ya Yang jelas kita akan naik dulu Assalamualaikum Jadi tangga naiknya ini Itu terbuat dari batu andesit Apakah ini dulunya sebuah candi ya Assalamualaikum Nah Itu ada tempat pertapaan Yang indah sekali disitu Ini mungkin dulu tempatnya orang-orang sakti mandraguna Pada zaman kerajaan Mojopait gitu Assalamualaikum Ini saya sudah menggos Menggos Assalamualaikum Rahayu 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 Putu nesawan merikibah Putu nesawan ini Saking jombang Merikolo Tebe Numpak neng Merikibah Kita akan naik ya Jadi kita ini seperti naik candi Apakah di atas itu dulunya adalah candi Kita sama-sama tidak tahu Ini tanjakannya sangat jeglek sekali Kita akan menek Di gapura depannya Ini ada suatu batu Tapi bergabarkan Surya Mojopait Nah ini gambarnya Assalamualaikum Jadi tempatnya ini berada di Petilasan Putuk Puyang Disini kata warga zaman dulu itu Tempatnya orang-orang sakti Pada zaman Mojopait Ini ada tulisan Eyang Joko Lelono dan Eyang Joko Umbaren Assalamualaikum Eyang Joko Lelono Eyang Joko Umbaren Jadi disini ada Dua ini Jadi makam ini Itu batu nisanya Terbuat dari batu andesit Atau batu candi Disini banyak Kembang-kembangnya Terus juga ada Bekas dupa Ada bekas menyan Berarti ini kalau malam Untuk ritual ya Entah ritual apa Kita sama-sama tidak tahu Nah seperti ini Assalamualaikum Jadi situs-situs Di area gunung ini Konon itu Peninggalan pada zaman Kerajaan Mojopait Jadi masanya Hindu Buddha Nah jadi batu-batunya ini kan Dari batu candi Jadi ini panjangnya Sekitar Dua meter Kali Tiga meteran Seperti ini ya Ini kalau malam Dibuat semedi Ini tempatnya Sangat indah sekali Dan bagus sekali Disini Wadam lor Saya berada Di atas gunung Jadi memang Orang-orang Zaman dulu itu Sukanya itu ritual Di gunung-gunung Karena apa Jauh dari polusi Untuk mengheningkan cipta Mendekatkan diri Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Itu bisa mantap Gitu Ini saya perlihatkan Sekitarnya ya Jadi di sekitarnya itu Itu batu-batu candi Gitu Ini kalau naik terus Kita bisa tembus Gunung penanggungan Seperti ini Loh ini tempatnya Indah sekali Jadi burung-burung hutan Disini masih banyak sekali Monyet Macan rembah Terus Macan Terus kuda Itu katanya Masih ada disini Terus Kambing liar Itu katanya Disini juga Masih banyak sekali Disini ya Tempatnya indah sekali Dan bagus sekali Jadi orang-orang Kalau kesini itu Biasanya ritualnya itu Disini Jadi disini itu Ada suatu tempat ritual Katanya ya Setelah ritual disini Itu dagangannya Laris Gitu Biasanya Sepi Terus jadi Loh waris Jadi disini Bentuknya itu Menyerupai rumah Kecil ya Ini adalah Makam Joko Lelono Dan Joko Umbaran gitu Entah itu Makam Asli atau bukan Kita sama-sama Tidak tahu ya Yang jelas Ini tempatnya itu Berada di Tengah hutan Jadi para-para pendaki Itu ritualnya disini Katanya setelah ritual disini Itu dagangannya menjadi Laris Gitu Usahanya lancar Ini tempatnya Wadam Jadi sewenang ya Cangkruan disini Jagung-jagungan Itu Enak disini Untuk mengheningkan cipta Gitu Bisa mendekatkan diri Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Gitu Loh Cuma kondisinya Ini sangat Terumbuk Sekali ya Ini ya Rombuk Sekali Ini mungkin Ya banyak Lari Kalau bengi Soalnya Rombuk Sekali Oh Jadi disitu Masih banyak Buah-buah hutan Makanya Monyet-monyet Itu kadang Kesini Katanya Jadi disini Kita tidak Bisa Melihat Kota-kota Karena ini Berada di Tengahnya Pegunungan Gitu Disitu ada Suatu tempat Pertapaan juga Nanti kita akan Kelinong-kelinong Ke atas sana Ini perjalanan Kami juga Masih jauh Nanti kita akan Mencari Pertapaan Gajah Mata Ada juga Yang berada Disini Ini ada Pohon Low juga Terus Pohon Dondong Gitu Ini saya Mendengar Polisi Hutan Jadi Polisi Hutan Tugasnya Mengoperasi Hutan Hutan Gitu Nanti kita akan Naik kesana Kita akan Menuju Ke gunung Penanggungan Gitu Cuma kita akan Masih jauh Sekitar itu Empat jam Lagi Gitu Pohon Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton